Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Suus, segel bola emas transparan yang membawa Kim Ruo dan rombongan memasuki lorong arus ruang dan waktu Suus, segel bola emas transparan tersebut seperti dipukul dengan keras, mengejutkan Ying Ta Jun dan kedua serigala lidah hitam yang ada di dalamnya Yang mulia, ucap Ying Ta Jun yang begitu terkejut tanpa kebingungan Ta Jun, sepertinya lorong dimensi arus ruang dan waktu ini tidak terbentuk sempurna Selain itu, kita juga melawan arah, ucap Kim Ruo dengan tenang Lalu yang mulia, apa yang harus aku lakukan? Pada saat Kim Ruo hendak menanggapi pertanyaan Ying Ta Jun, tiba-tiba kedua serigala lidah hitam yang sedang menyamar tersebut Menarik kekuatan yang sedang mereka alirkan pada segel bola emas transparan Suus, suus, bergerak, menerjang dinding segel bola emas transparan Duar, duar, ledakan keras bergema mengguncang segel bola emas transparan tersebut sehingga mengganggu keseimbangan membuat Kim Ruo begitu murka Ingin melarikan diri, kalian benar-benar menganggap remeh diriku Ucap Kim Ruo sambil melepaskan segel rantai besi hitam yang langsung melilit tubuh Kedua serigala tersebut Tuh Tuan, ampun Kedua serigala tersebut terbata mencoba melepaskan diri dari lilitan rantai besi hitam namun semakin kuat mereka bergerak semakin kuat lilitan rantai besi hitam tersebut Tuh Tuan, kami Kedua serigala tersebut terbata saat lilitan rantai besi itu mulai meremukan Tulang-tulangnya, kalian benar-benar tidak bisa diberi hati Ucap Kim Ruo mengambil mutiara jiwa abadi kedua hewan buas tersebut dengan paksa Baru saja Kim Ruo selesai mengambil mutiara jiwa abadi kedua serigala lidah hitam tersebut Tiba-tiba dari arah depan yang berlawanan arah dengan mereka muncul dua sosok abadi yang tampak terkejut Kak kalian, kedua sosok tersebut terkejut saat Kim Ruo tiba-tiba melepaskan jaring emas menghadang mereka Saudara, tidak, kita akan mengacau lorong arus ruang dan waktu Ucap abadi tingkat 4 dengan serius saat abadi tingkat 3 hendak melepaskan serangannya Tapi kita juga tidak bisa Sosok tersebut langsung terdiam saat jaring emas tersebut tiba-tiba mengurung mereka Sus, jaring emas tersebut memasuki segel bola emas transparan yang ditempati oleh Kim Ruo dan rombongan Kak kamu, kedua sosok tersebut Terbata menatap Kim Ruo yang melepaskan kekuatannya Menggerakkan segel bola transparan yang bergerak melawan arah arus ruang dan waktu Ternyata kalian mengenali yang mulia Ucap Ying Hao Tian yang sedang menguras semua benda di dalam ruang hidup penyimpanan kedua serigala yang terikat rantai besi hitam Zingin Ruo, lepaskan kami Jika tidak kamu akan, dengan situasi seperti ini kamu masih berani menggertak, benar-benar tidak tahu diri Ucap Ying Ta Jun yang telah selesai menguras sumber daya kedua serigala lidah hitam memotong kata-kata abadi tingkat 4 tersebut lalu mencengkram lehernya Kamu, menatap Ying Ta Jun dengan penuh kemarahan Ternyata kamu telah menyelidiki yang mulia Hukumannya adalah mati Ucap Ying Ta Jun tiba-tiba melepaskan segel mantra formasi emas mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa Ah, kedua sosok tersebut mengedarkan kekuatan puncaknya namun tekanan dari kekuatan Ying Ta Jun membuat mereka langsung terdiam Si siapa kamu sebenarnya, menatap Ying Ta Jun dengan perasaan gentar Apakah itu penting, Ying Ta Jun menanggapi sambil mengambil cincin penyimpanan kedua sosok tersebut dengan paksa Yang mulia, ucap Ying Ta Jun sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya kedua serigala lidah hitam dan sumber daya kedua tawanan yang ada di hadapannya Terima kasih, ucap King Ruo lalu melempar kedua tawanan tersebut ke dalam penjara barat di dalam dunia jiwa Lalu yang mulia, bagaimana dengan mereka mengarahkan pandangannya pada kedua serigala lidah hitam Sus, pusaran berwarna hitam kemasan muncul di hadapan King Ruo Lempar mereka keluar, ucap King Ruo dengan tenang Baik, yang mulia Lalu menghampiri kedua serigala lidah hitam yang memohon pengampunan tersebut Tuan, ampun Tuan, kami berjanji akan bekerjasama Tuan tolong lepaskan kami Kesempatan telah diberikan Tidak akan ada lagi kesempatan kedua, ucap Ying Ta Jun sambil melempar kedua serigala lidah hitam tersebut ke dalam pusaran hitam kemasan yang ada di hadapan King Ruo Sus, sus, kedua serigala tersebut terhisap ke dalam pusaran ekstrim bersamaan dengan hancurnya segel rantai besi hitam yang mengikat tubuh mereka Sus, sus, kedua serigala tersebut muncul di dalam badai ruang dan waktu Oh tidak, ucapnya panik menatap arus lorong ruang dan waktu yang bergerak menjauh Oh tidak, sosok lainnya meratapi nasib dengan penuh penyesalan saat elemen asing mulai menabrak tubuhnya Di dalam segel bola emas transparan Setelah mengeluarkan kedua serigala lidah hitam, King Ruo lalu meminta Ying Ta Jun ikut mengalirkan kekuatannya untuk menggerakkan segel bola transparan bergerak menuju pintu masuk arus lorong ruang dan waktu Di tempat lain, sus, sus, belasan sosok paruh baya bergerak menuju gerbang pilar emas dunia kecil kesedihan Fana yang berada di tengah gurun Sus, sus, mereka tiba di kawasan yang telah tersegel tersebut lalu melakukan pemeriksaan dengan seksama lalu berjaga di luar kawasan yang tersegel Saudara, seseorang telah membuka segel gerbang dengan paksa Apa rencana kita selanjutnya? Tenanglah, aku sudah memanggil pasukan bantuan Ucap pengimpin kelompok sambil bergerak memeriksa segel mantra formasi emas yang telah mereka tempatkan di kawasan tersebut Di tempat lain, hutan giyok hijau Zilong dan Ying Keai yang sedang diliputi kesedihan bergerak melewati hutan raksasa tersebut untuk beristirahat di gunung hampa Tiba-tiba dikejutkan dengan belasan aura yang bergerak mendekati mereka Tuan muda, ucap Ying Keai dengan sikap siaga Bibi, tenanglah Ucap Zilong menanggapi bersamaan dengan munculnya belasan sosok bertopeng perak yang langsung bergerak mengepung mereka Tuan muda, besiaplah Aku akan mengalihkan perhatian Bibi, aku sudah memanggil paman Long Yuei dan tetua Sipian kembali Jika ingin pergi kita harus sama-sama Ucap Zilong menanggapi membuat Ying Keai terdiam Tuan-tuan, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya Zilong menatap belasan sosok yang ada di hadapannya dengan tenang Kamu dan saudaramu itu telah merusak rencana kami Ucapnya sambil melepaskan aura pembunuhan Maksud Tuan, tanya Zilong berpura-pura Ngak, kamu dan saudaramu itu telah merugikan kami Apakah kamu pikir kami ingin bercanda denganmu? Mendekati Zilong dan Ying Keai dengan perlahan Benar-benar memalukan Jawab Zilong menggelengkan kepalanya Kamu, ucapnya meninggikan suaranya Kalian ingin menindas anak kecil dan wanita? Apakah itu tindakan yang terpuji? Zilong menggelengkan kepalanya dengan wajah kesal Kamu telah merusak penantian 10 ribu tahun kami Apakah kamu pikir kami peduli dengan hal itu? Ucapnya dengan sangat kesal Apakah kalian pikir aku senang? Aku juga telah kehilangan Ucap Zilong dengan sangat murka Matilah kau Ucap pemimpin kelompok tiba-tiba bergerak melepaskan serangannya 2. Ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat Saat serangan sosok tersebut beradu dengan serangan yang dilepaskan oleh Ying Keai Suus, suus Ying Keai dan Zilong terlempar hingga ratusan meter Tuan muda, ucap Ying Keai yang mengubah tubuhnya menjadi elang perak bergerak membawa Zilong meninggalkan kawasan tersebut Ingin pergi, benar-benar menganggap remeh kami Ucap pemimpin kelompok bergerak bersama rombongannya mengejar Ying Keai yang meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya Suus, suus, aksi kejar-kejaran mulai terjadi di kawasan hutan raksasa tersebut Di tempat lain, di wilayah yang tersegel dari dunia luar yang berada 15 km arah timur dari tempat Zilong dan Ying Keai berada Long Yue dan Sipian yang sedang bertempur melawan anggota klan Shen Luo tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar Saudara, tuan muda dalam bahaya, bagaimana ini? Tanya Sipian pada Long Yue yang sedang menggempur empat anggota klan Shen Luo yang tersisa Saudara pergi bantu tuan muda, aku akan menyelesaikan pertempuran ini Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja Long Yue menanggapi Tapi saudara, dengan perasaan tidak tenang Pergi, aku akan mengakhiri pertempuran ini Ucap Long Yue sambil mengedarkan kekuatan puncaknya Baik, ucap Sipian lalu bergerak meninggalkan pertempuran tersebut Di tempat lain, belasan sosok paruh baya yang merupakan pelindung gerbang daratan kesedihan Fana yang sebelumnya kembali berjaga Karena kemunculan cahaya kemasan dari gerbang teleportasi emas tiba-tiba merasakan kekuatan asing kembali muncul Bersiap, ucap pemimpin kelompok memberi perintah Lima menit kemudian tempat itu tetap hening, membuat para pelindung tempat itu saling berpandangan Saudara, bagaimana ini? Tunggu saja, sepertinya orang ini menyadari keberadaan kita Pemimpin kelompok menanggapi dengan sikap siaga Saudara, apakah ini karena segel yang kita tempatkan, sehingga mempengaruhi keseimbangan segel gerbang? Jawab sosok lainnya berpendapat Saudara, ini bukan reaksi segel, tapi ini adalah aura kehidupan yang jelas bertentangan dengan segel Pemimpin kelompok menanggapi dengan serius Di tempat lain, hutan giyok hijau Duar, duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan aksi kejar-kejaran di dalamnya Sus, Ying Keai yang terkena serangan terlempar Tuan muda, pergilah, aku akan menahan mereka Ucap Ying Keai dengan serius bergerak sambil memulihkan kekuatannya Tidak akan, ucap zilong yang tiba-tiba melompat dari punggung Ying Keai menyongsong sosok yang bergerak mengejar mereka Tuan muda, ucap Ying Keai panik bersamaan dengan ledakan dahsyat dari serangan yang beradu Sus, sosoknya bergerak menolong zilong yang terlempar sambil melepaskan tebasan angin hitam untuk menghalau mereka yang begitu berambisi untuk membunuhnya Duar, serangan mereka beradu melempar zilong dan Ying Keai hingga ratusan meter Saat Ying Keai sedang terlempar, serangan tapak hitam muncul dari arah samping menyambut sosoknya Namun belum sampai serangan tapak tersebut mengenai tubuhnya Kilatan cahaya kemasan muncul dari langit melepaskan tembakan bola api hitam Duar, serangan tersebut beradu mengguncang kawasan tersebut dengan hebat Sus, sus, belasan sosok tersebut bergerak mengunci pergerakan zilong dan Ying Keai Sambil mencari sumber serangan bola api hitam yang baru muncul Jangan membuang waktu kami Jika ingin ikut membantu mereka, tidak perlu sembunyi Benar-benar membuang waktu saja Ucap pemimpin kelompok dengan santai bergerak mendekati zilong dan Ying Keai yang sedang terluka Sampah, benar-benar memalukan Ucap sipian yang tiba-tiba muncul di atas langit tempat rombongan tersebut Kembali melepaskan tembakan bola api hitam beracun Duar, bola api tersebut meledak membuat kelompok tersebut langsung bergerak menjaga jarak Kamu, ucap pemimpin kelompok menatap sipian dengan kesal Jaga sikap kalian Ucap sipian yang bergerak menghampiri zilong lalu berlutut di hadapannya dengan hormat Tuan muda, maaf aku terlambat Dengan sikap hormat, paman, dengan situasi seperti ini apakah masih perlu berlutut? Bangunlah, ucap zilong yang sedang menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan dirinya Terima kasih Tuan muda Dengan sikap hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada belasan sosok bertopeng perak yang berada di hadapannya Benar-benar memalukan, kalian hanya berani menindas anak kecil dan perempuan Ucap sipian dengan penuh kemarahan sambil mengeluarkan pedang hitam yang melepaskan aura pembunuhan yang sangat mengerikan Membuat rombongan tersebut saling berpandangan Pusaka pembunuh tingkat puncak, ucap pemimpin kelompok berbicara pada rombongannya Benar, jawab sosok lainnya menanggapi sambil mengeluarkan pusakanya Majulah Tantang sipian dengan lantang Apakah kamu kira kami takut dengan pusakamu itu? Benar-benar menganggap diri terlalu tinggi, ucap pemimpin Kelompok sambil mengeluarkan tombak emas dari dalam cincin penyimpanannya Membuat tempat itu semakin tegang Tuan muda, ini ucap Ying Keai dengan tidak tenang Bibi, tenanglah Gunakan kesempatan ini untuk memulihkan diri Zilong menanggapi sambil menelan pil peledak energi dan pil penyembuh emas Fuyuan Jika kalian berani, terimalah seranganku Ucap sipian bergerak sambil melepaskan serangannya Suus, suus Tembakan bola api hitam beracun dengan tebasan pedang hitam Duar, duar Ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat Melempar beberapa sosok yang terkena serangan sipian hingga puluhan meter Serang Pemimpin kelompok memberi perintah Selas Selas Berbagai serangan bergerak menyerang sipian dari berbagai arah dengan Ying Keai dan Zilong yang ikut bergabung dalam pertempuran Duar Duar Serangan mereka beradu, mengguncang tempat itu dengan hebat Dalam waktu singkat sipian berhasil melukai dan membunuh tiga dari rombongan tersebut Suus, suus Sipian dan Ying Keai terlempar dengan tubuh bersimbah darah di susul Zilong yang terlempar hingga ratusan meter Oh, ternyata hanya ini kehebatanmu Pemimpin kelompok menghampiri sipian yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah Jika satu lawan satu, apakah kamu yakin mampu melawanku? Ucap sipian sambil menyerap pil penyembuh emas Fuyuan dan pil peledak energi mempersiapkan diri untuk melakukan serangan diam-diam Ah, beberapa sosok yang terkena tebasan pedang sipian tiba-tiba meregang nyawa Ahli racun, ucap pemimpin kelompok tersebut langsung menjaga jarak menatap sipian dengan serius Bunuh mereka, ucapnya memberi perintah Benar-benar lancang, suara bergema Bersamaan dengan munculnya aura yang sangat kuat menindas belasan sosok yang hendak bergerak menyerang sipian Leluhur, ucap Zilong yang mengenali aura tersebut dengan gembira Bersamaan dengan munculnya sosok muda dengan rambut putih tergerai yang berlutut di hadapan Zilong Oh tidak, rombongan tersebut panik sambil berusaha bergerak meninggalkan tempat itu Namun semakin kuat mereka mengeluarkan kekuatannya maka semakin kuat tekanan tersebut seolah waktu berhenti berputar Tuan muda, maaf aku datang terlambat, ucapnya dengan hormat Leluhur, bangunlah, aku baik-baik saja, ucap Zilong dengan gembira yang kini akhirnya benar-benar merasa lega Terima kasih Tuan muda, berdiri dengan sikap hormat lalu mengarahkan pandangannya pada belasan sosok bertopeng perak yang terdiam mematung di tempatnya Berani melukai Tuan muda, kalian benar-benar sudah bosan hidup Ucapnya bergerak menghampiri pemimpin kelompok yang tiba-tiba tersungkur di tempatnya Tuh Tuan, ucapnya terbatas sambil mengedarkan kekuatan puncaknya menahan aura penindasan Ying Ta Chun yang mulai memecah pembuluh darahnya Tuh Tuan, ini adalah pertempuran semi-abadi, dan Tuan sudah berada di tahap Apakah kamu mengajariku bagaimana harus bertindak? Kamu tidak pantas, ucap Ying Ta Chun sambil mengambil mutiara jiwa dan cincin penyimpanan sosok tersebut dengan paksa Ah, bunuh saja aku, bunuh aku, teriaknya memohon, tentu saja, tapi tidak untuk sekarang Jawab Ying Ta Chun sambil mengikat sosok tersebut dengan rantai besi Saudara, mohon bantuannya, ucap Ying Ta Chun pada Sipian yang telah selesai memulihkan diri Baik saudara, dengan segera membantu Ying Ta Chun mengambil mutiara jiwa dan cincin penyimpanan belasan sosok bertopeng perak yang berteriak-teriak memohon pengampunan Baru saja Ying Ta Chun dan Sipian selesai mengambil mutiara jiwa dan cincin penyimpanan ketiga belas osok tersebut tiba-tiba udara di tempat itu bergetar Bersamaan dengan munculnya tiga sosok bertopeng emas dengan aura yang begitu mendominasi kawasan tersebut Tuan, Anda melawan aturan, ucap pemimpin kelompok dengan serius membuat ketiga belas sosok yang telah kehilangan kekuatannya tersebut begitu gembira Tuan, tolong tegakkan keadilan untuk kami, pemimpin kelompok memohon Diamlah, ucap Ying Ta Chun menjentikan jarinya Dus, sus, kedua tangan dan kaki sosok tersebut hancur Ah, sosok tersebut meraung-raung menahan rasa sakit yang begitu luar biasa dengan darah segar yang menyembur keluar dari lukanya Membuat belasan sosok lainnya terdiam tanpa berani berbicara sepatah katapun Benar-benar kejam, kamu bahkan melakukan hal seperti ini pada orang yang sudah tidak memiliki kekuatan sedikitpun Jangan ikut campur, ini urusan kami, pergilah Jawab Ying Ta Jun menghardik ketiga sosok tersebut dengan sangat kesal Ikut campur, ini adalah wilayah kami Seharusnya kalian yang saat Tuan Mudaku ditindas mereka kemana kalian sebelumnya Jika kalian tidak pergi sekarang aku akan membuat kalian seperti mereka Ucap Ying Ta Jun bergerak naik ke atas langit menghampiri ketiga sosok bertopeng emas tersebut Kamu, dengan nada kesal Dalam hitungan ketiga, jika kamu tidak melepaskan mereka, maka jangan salahkan kami Ucap sosok yang memimpin ketiga abadi tersebut menggerta Pergi kalian Jawab Ying Ta Jun menghibaskan tangannya melepaskan sapuan angin emas Sus Sapuan angin tersebut beradu dengan segel pertahanan ketiga sosok tersebut Duar Ledakan dahsyat bergemah Melempar ketiga sosok bertopeng emas itu hingga ratusan meter Membuat ketiga belas sosok yang telah kehilangan kekuatannya tersebut semakin ketakutan Siapa pemuda ini hingga memiliki pelindung abadi tingkat tinggi Rombongan tersebut membatin dengan gelisah Di atas langit, sus-sus ketiga sosok yang terlempar sebelumnya kembali muncul dengan langsung mengepung Ying Ta Jun Berani menentang kami, hukumannya Benar-benar membuat kesal Jangan menguji kesabaranku Jawab Ying Ta Jun melepaskan tembakan cahaya kemasan dari ujung jarinya Menyerang salah satu dari ketiga sosok tersebut Duar Ledakan dahsyat bergemah Mengguncang kawasan tersebut dengan sangat hebat melempar salah satu dari ketiga sosok tersebut hingga ratusan meter Tidak hanya itu, Ying Ta Jun juga menampar kedua sosok yang ada di hadapannya hingga menghancurkan topeng emas yang digunakan Ah, sosok tersebut meraung murka dengan tubuh bersimbah darah Sudah baik aku tidak membunuh kalian Ini adalah peringatan terakhir Pergilah Ucap Ying Ta Jun bergerak menghampiri Zilong Lalu membawa Ying ke Ai dan Sipian serta ketiga belas sosok yang telah kehilangan kekuatannya ke dalam cincin penyimpanannya Sus, sosoknya bergerak pergi Dari tempat itu, meninggalkan ketiga abadi yang terdiam kesal Saudara Ucap sosok yang terkena serangan menatap Ying Ta Jun dan rombongan yang bergerak pergi dari kawasan hutan giyok hijau dengan serius Biarkan saja, orang ini memang tidak boleh kita singgung Pengimpin kelompok yang sudah tidak menggunakan topeng emas menanggapi Tapi saudara, dengan perasaan tidak senang Teknik tebasan angin Itu artinya abadi ini adalah orang yang berasal dari klan elang emas langit Berurusan dengan kekuatan seperti mereka bukanlah tindakan yang bijaksana Saudara benar, tapi siapa anak kecil ini hingga memiliki pelayan yang sudah berada di tahap abadi Benar-benar membuat penasaran Ayo bergerak, aku ingin menyelidiki identitas anak ini Pengimpin kelompok bergerak mengikuti Ying Ta Jun dengan diam-diam Di tempat lain, gerbang pilar emas daratan kesedihan fanah Suus, suus, pilar emas raksasa tersebut tercabut dari gurun pasir dengan perlahan Bersamaan dengan kilatan cahaya perak keemasan yang dilepaskan King Ruo menebas dan memotong rantai emas raksasa yang mengikatnya Duar, duar, ledakan dahsyat bergema yang teredam oleh segel yang dibuat King Ruo terus menggetarkan tempat itu Hingga akhirnya seluruh pilar emas tersebut terlepas dari lilitan rantai emas Suus, kedua pilar emas yang telah tersegel tersebut lenyap ke dalam dunia jiwa Setelah menyegel kedua pilar emas gerbang daratan kesedihan fanah, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu Suus, sosoknya bergerak melewati segel perlindungan dan para tetua yang berjaga di tempat itu Setelah keluar dari wilayah gurun, King Ruo lalu memasuki kawasan hutan giyok hijau Lalu bergerak ke arah timur dengan perlahan Suus, Kim Bi muncul di sisinya lalu ikut bergerak dengan tenang Seng Su niang ing, kita mengitari pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama Kita sudah keluar dari dunia kecil kesedihan fanah, ucap King Ruo dengan tenang Benarkah? Lalu kemana tujuan kita? Kota Hui untuk beristirahat beberapa waktu, setelah itu kita akan kembali ke gunung nganjin, jawab King Ruo dengan tenang Baik, Seng Su niang ing Dengan sikap hormat, saat mereka sedang bergerak menuju kota Hui, tiba-tiba King Ruo melihat segel kubah es di bawahnya Seng Su niang ing, ini adalah aura saudara Long Yu Wei, ucap King Bi dengan serius Benar, jawab King Ruo lalu membawa King Bi bergerak memeriksa segel kubah es tersebut Suus, sosoknya bergerak dengan tenang hingga akhirnya memasuki segel kubah es, mendapati Long Yu Wei terkapar dengan tubuh bersimbah darah Yu Wei, ucap King Ruo dengan segera menghampiri Long Yu Wei yang terluka parah Penguasa, Tuan Muda, tenanglah, ada leluhur Ying Ta Jun, pulihkan dirimu, ucap King Ruo sambil memasukkan beberapa butir pil penyembuh emas Fuyuan ke dalam mulut Long Yu Wei Terima kasih penguasa, ucap Long Yu Wei yang akhirnya merasa tenang lalu menyerap pil dengan perlahan Di tempat lain, gerbang pilar emas daratan kesedihan Fana Saudara, sepertinya getaran ini benar-benar sudah hilang Apa yang harus kita lakukan? Para tetua tersebut saling berpandangan saat merasakan kawasan yang telah mereka segel tersebut benar-benar tenang Kita tunggu sebentar lagi Setelah itu, pemimpin kelompok menjedak kata-katanya saat ratusan sosok bergerak menghampiri mereka Tidak lama kemudian ratusan sosok yang dipimpin oleh seorang pemuda tersebut tiba di hadapan mereka Tetua, apa yang terjadi? Tanya pemimpin kelompok dengan serius Seseorang sedang membuka gerbang teleportasi emas dengan paksa Jawab pemimpin kelompok sambil menjelaskan munculnya getaran kecil yang baru saja berlalu Baik, mari kita lakukan pemeriksaan Ucap pemuda tersebut dengan serius sambil membagi pasukannya untuk berjaga Baik, jawab sosok yang memimpin kelompok paruh baya membuka segel perlindungan yang menyegel kawasan tersebut Suus, segel perisai emas yang menutup kawasan terlarang tersebut terbuka Membuat sosok tersebut langsung terdiam mematung Ini, oh tidak, bagaimana bisa? Rombongan tersebut terkejut dengan sebagian lainnya langsung bergerak memeriksa tempat itu dengan seksama Tidak lama kemudian belasan sosok yang memeriksa tempat itu berkumpul kembali Saudara, gerbang pilar emas benar-benar telah hilang Ucap rombongan tersebut memberi laporan Membuyarkan lamunan sosok paruh baya tersebut Ba, bagaimana bisa? Siapa yang memiliki kemampuan melakukan hal yang sangat tidak terpuji ini? Ucapnya dengan tatapan menerawang Lalu tetua, apa yang harus kita lakukan? Tanya pemuda yang memimpin pasukan sebelumnya dengan serius Sampaikan kabar pada tiga kekaisaran Masalah ini harus diketahui dan diselidiki bersama Jawabnya dengan serius Baik tetua, dengan sikap hormat lalu meninggalkan tempat itu Di tempat lain, arah timur hutan Giyok Hijau Sepuluh menit kemudian Kim Ruo yang telah merasakan sedikit kekuatan Long Yuwei telah kembali membuka pembicaraan Yuwei, aku merasakan jejak petir pada lukamu Apa yang terjadi? Tanya Kim Ruo dengan tenang Penguasa, sebelumnya aku dan saudara Sipian sedang memburu tujuh anggota klan Shen Luo yang terluka Saat itu kami berdua berhasil membunuh tiga orang dari mereka Namun tiba-tiba kami menerima kabar dari Tuan Muda Zilong juga sedang mengalami masalah Lalu aku akhirnya bertarung sendiri Menjelaskan situasi yang dihadapi dengan detail hingga akhirnya melarikan diri ke tempat itu Benar-benar nekat Seharusnya kamu paham bahwa keselamatan diri adalah yang utama Menggelengkan kepalanya Penguasa, aku tertipu karena menganggap remeh mereka Ucap Long Yuwei dengan kepala tertunduk Baiklah, pulihkan dirimu Ucap Kim Ruo sambil bangkit berdiri Baik penguasa Dengan sikap hormat bersamaan dengan sosoknya yang lenyap ke dalam dunia jiwa Seng Su Nian Xing Ucap Kim Di Kita akan memburu terah luo yang tersisa Setelah itu baru kita pergi ke kota Hui Ucap Kim Ruo dengan tenang Baik, Seng Su Nian Xing Dengan sikap hormat lalu bergerak meninggalkan tempat itu Di tempat lain Suos, Suos Ying Ta Jun dan rombongan bergerak menuju tempat Sipian meninggalkan Long Yuwei yang sedang bertarung sebelumnya Setelah bergerak beberapa waktu Mereka akhirnya tiba Tetua, ini Zilong mengedarkan pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama Tidak ada tubuh yang tertinggal bahkan jejak aura yang tersisa Sepertinya tempat ini telah dibersihkan Ucap Ying Ta Jun dengan serius Oh tidak, apakah itu artinya saudara Long Yuwei Ucap Sipian dengan perasaan sedih Tetua, kita masih belum bisa mengambil kesimpulan Ayo bergerak Kita harus mencari paman Yuwei Ucap Zilong dengan serius Yang merasa yakin jika Long Yuwei masih hidup Baik, jawab Ying Ta Jun lalu membawa Zilong meninggalkan tempat itu Di tempat lain King Ruo dan King diikut bergerak menyusul jejak aura yang dilepaskan oleh Long Yuwei Hingga akhirnya tiba di tempat terjadinya pertempuran Seseorang telah membersihkan jejak kekacauan di tempat ini Ucap King Ruo sambil mengitari pandangannya Benar, tapi aku merasakan jejak aura saudara Sipian dan tuan muda Ucap King Di dengan wajah serius Sepertinya mereka juga mencari keberadaan Long Yuwei Ucap King Ruo menggelengkan kepalanya karena tidak ingat untuk mengabari keberadaan Long Yuwei yang kini bersama mereka Lalu mengabari Zilong mengenai keberadaan Long Yuwei yang kini sudah bersama mereka Lalu Seng Sun Yan Xing, apa rencana kita? Tentu saja mencari mereka Tapi bagaimana caranya? Dengan wajah serius Mereka pasti kembali ke kekaisaran Shen Luo Karena tidak mungkin mereka kembali ke wilayah gurun Ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju utara Sus, sus, mereka bergerak dengan tenang hingga akhirnya melewati wilayah Gunung Hampa Namun mereka masih belum menemukan jejak aura petir dari terakh kedua klan Shen Luo di kawasan tersebut 15 km kemudian, King Ruo dan King Di yang sedang bergerak sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya Tiba-tiba melihat ratusan sosok dengan baju zirah perang emas menunggangi kuda emas bersayap bergerak di depan mereka Seng Sun Yan Xing, pasukan elit kekaisaran Shen Chun Ucap King Di bergerak di sisi King Ruo yang menghidari pasukan tersebut dengan membawanya berhenti di puncak gunung yang ada di bawahnya Biarkan saja, ucap King Ruo dengan tenang Tidak lama kemudian ratusan sosok yang dipimpin oleh jenderal kekaisaran tersebut tiba-tiba berhenti tepat di atas langit tempat King Ruo dan King Di berada Bawa mereka kembali, ucap sang jenderal memberi perintah Menatap King Ruo dan King Di yang berada di bawahnya dengan serius Baik, jenderal, ucap komandan pasukan lalu bergerak turun bersama dua prajurit menghampiri King Ruo dan King Di yang berada di puncak gunung Suus ketiga sosok tersebut mendarat di hadapan King Ruo dan King Di dengan perlahan Tuan-tuan, jenderal besar meminta tuan berdua untuk kembali ke gurun kesedihan fana Ucap prajurit tersebut berbicara pada King Di dan King Ruo dengan serius Kembali ke gurun pasir, tanya King Di dengan wajah tidak senang Berbeda dengan King Ruo yang tampak sedang memikirkan sesuatu Apakah kedatangan mereka karena pilar gerbang emas itu? King Ruo membatin dengan tenang Tuan, ini adalah perintah dari jenderal besar Jawab komandan pasukan dengan serius Lalu apa masalahnya sehingga kami harus kembali? Biar jenderal besar yang menjelaskan Ucap komandan pasukan menanggapi membuat King Di semakin tidak senang Jika hal tersebut bisa dijelaskan sekarang lalu mengapa harus menunggu nanti Lagi pula kami juga punya urusan King Di menanggapi membuat komandan dan kedua prajuritnya mulai tampak tidak senang Tuan, jangan memperlambat perjalanan kami Apakah Tuan tidak bisa? Justru kalianlah yang memperlambat perjalanan kami Apakah kalian tidak melihat jika kami sudah menghindar dan membiarkan kalian melewati kawasan ini? Ucap King Di memotong kata-kata prajuri tersebut Kalian menatap King Ruo dan King Di dengan sangat kesal Sus, sang jenderal yang memimpin pasukan tersebut muncul di hadapan King Ruo dan King Di Tuan-tuan, saat ini pilar emas gerbang teleportasi daratan kesedihan Fana telah dicuri Apa? Ucap King Ruo dan King Di dengan wajah terkejut Bagaimana bisa? Tanya King Di dengan serius Tidak ada yang tidak mungkin Jika tidak ingin ikut bersama kami Izinkan kami melakukan pemeriksaan pada cincin penyimpanan Tuan berdua Dengan sikapnya yang ramah Baik, ucap King Ruo dan King Di tanpa ragu hendak menyerahkan masing-masing cincin penyimpanannya Namun dengan segera dihentikan oleh sang jenderal Cukup, aku percaya kalian bukan pelakunya Ucap sang jenderal dengan yakin lalu mempersilahkan King Ruo dan King Di melanjutkan perjalanan mereka Tapi jenderal, apakah ini? Aku yakin Tuan berdua bukan pelakunya Ucap jenderal tersebut dengan serius Terima kasih jenderal Ucap King Ruo dan King Di menangkupkan tangannya lalu bergerak meninggalkan puncak gunung tersebut Seng Su Nian Xing, apakah kita harus kembali? Tanya King Di berbicara pada King Ruo sambil bergerak meninggalkan puncak gunung Kembali, tanya King Ruo dengan heran Apakah kita tidak akan membantu mereka? King Di, justru akulah yang melakukannya Jawab King Ruo membuat King Di yang sebelumnya tidak mendapatkan penjelasan King Ruo mengenai tindakannya tersebut terngangah Jajadi yang mengambil pilar emas itu Aku melakukannya agar tempat itu tidak lagi digunakan oleh klan Shen Bao yang untuk melatih orang-orangnya serta memutuskan penyelidikan yang akan mereka lakukan pada yang agung sangguan dong Namun aku tidak menyangka jika pasukan kekaisaran datang secepat ini Ucap King Ruo menjelaskan alasannya sambil berbincang-bincang dengan tenang Di tempat lain, sang jenderal kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Gurun Daratan Kesedihan Fana Jenderal, ucap sang komandan dengan ragu Bicaralah, ucap sang jenderal dengan tenang Mereka, mengapa kita, sang komandan menjedah kata-katanya saat sang jenderal menggelengkan kepalanya Dia adalah patriar klan Shen Zenyin Dengan reputasinya aku tidak yakin dia melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu Lagi pula kalian juga sudah melihat tindakannya Jika dia yang melakukannya, tidak mungkin mereka akan membiarkan kita memeriksa cincin penyimpanannya begitu saja Jadi sosok muda itu, benar, dia adalah patriar klan Shen Zenyin, Zenyin Ruo Jika tidak karena situasi mendesak mungkin aku sudah mengajaknya untuk minum teh Sang jenderal menanggapi, jenderal besar benar Dengan reputasinya sangat tidak mungkin mereka yang melakukannya Lalu, bagaimana jenderal bisa tahu sosok itu adalah patriar Zenyin Ruo Setelah Zenyin Ruo mampu menaklukkan dan mendamaikan kota bunga semi selatan dengan kota kabut angin Reputasinya dengan seketika tersebar sehingga membuatku begitu penasaran Lalu melakukan penyelidikan sendiri Selain itu, klan Shen Zenyin ini juga terkenal dengan reputasi rumah lelang mereka yang benar-benar luar biasa Ucap sang jenderal membuat komandan pasukan mengerutkan keningnya Jadi sebelumnya, sang komandan menjedah kata-katanya menatap sang jenderal yang tersenyum Aku ingin membuat kesan yang baik Ucap sang jenderal sambil berbincang-bincang dengan tenang Di tempat lain, Zilong, Ying Tajun, Sipian dan Ying Keai terus bergerak memeriksa kawasan hutan Giyok Raksasa untuk mencari Long Yue akhirnya menerima kabar dari King Ruo Leluhur, pesan dari ayah Ucap Zilong dengan gembira lalu memeriksa lencana Giyok pesan jiwa di tangannya Tuan muda, bagaimana? Tanya Sipian Paman Long Yue ternyata bersama ayah Ucapnya dengan gembira Lalu kemana yang mulia sekarang? Tanya Ying Tajun Ayah dan tetua King Di sedang memburu anggota klan Shen Luotra kedua yang berhasil melukai Paman Long Yue Jawab Zilong yang akhirnya merasa tenang Lalu Tuan muda, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ying Tajun Leluhur, kita akan langsung kembali ke Nanjin Jawab Zilong menjelaskan rencananya Baik Tuan muda, dengan sikap hormat Tuan muda, ucap Sipian dengan ragu Tetua, bicaralah Ucap Zilong dengan tenang Bagaimana jika kita ikut membantu yang mulia? Paman benar, semakin banyak orang semakin cepat kita menemukan mereka Ucap Zilong Baik, mari kita melakukan pencarian Ucap Ying Tajun yang sudah mengubah tampilannya Membawa Zilong dan rombongan terus bergerak memeriksa kawasan hutan Giyok Hijau Di tempat lain, King Luo dan King Bi terus bergerak dengan tenang memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama Sus, sus, mereka terus bergerak menuju kawasan yang merupakan rute menuju kekaisaran Shen Luo Menjelang malam saat melintas kawasan danau raksasa tiba-tiba King Bi merasakan jejak aura petir Seng Sun Yang Ying, ucap King Ruo di saat merasakan jejak aura petir samar di depan mereka Tenanglah, ucap King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi anak panah emas yang bergerak mendahului mereka Setelah bergerak melewati danau raksasa tersebut, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya kemasan menghancurkan segel anak panah emas yang dilepaskan oleh King Ruo sebelumnya Dua, ledakan dahsyat bergema menerangi malam yang telah tiba Jejak aura abadi, ucap King Ruo melesat dengan kecepatan puncaknya diikuti King Bi di belakangnya Dalam waktu singkat King Ruo akhirnya tiba di lembah gunung kecil di hadapannya Lalu mendarat di hadapan empat sosok paruh baya yang tampak sedang memulihkan diri Kamu, pemimpin kelompok menatap King Ruo dengan tajam bersamaan dengan munculnya Long Yu Wei di sisinya Yui, apakah mereka orangnya? Tanya King Ruo menatap keempat sosok yang ada di hadapannya yang langsung berdiri dengan sikap siaga Benar penguasa, pada saat King Ruo hendak menangkap keempat sosok tersebut, tiba-tiba ledakan aura yang sangat kuat muncul dari belakang gunung Sus, muncul sosok dengan rambut hitam tergerai menatap King Ruo dan Long Yu Wei dengan seringai dingin Leluhur, merekalah yang memburu kami sebelumnya, ucap sosok paruh baya yang ada di hadapan King Ruo Zenyin Ruo, ternyata kamu, ucap sosok tersebut membuat King Ruo dan Long Yu Wei saling berpandangan bersamaan munculnya King Bi di belakangnya Penguasa, ternyata mereka menjebak kita, ucap Long Yu Wei dengan tenang Ternyata kamu mengerti juga, Zenyin Ruo, ternyata kamu masih tidak terima dengan masalah yang terjadi di ibu kota kekaisaran sebelumnya Sosok tersebut berbicara, mengira King Ruo memburu anggota klan Shen Luo karena masalah rumah lelang Zenyin di ibu kota kekaisaran Shen Luo Ternyata kamu menyadarinya, ucap King Ruo dengan tenang sambil menyegel tempat itu dengan diam-diam Aku benar-benar tidak menduga kamu begitu berani memanfaatkan kemunculan fenomena guncangan langit untuk memburu kami Menatap King Ruo dengan tajam, aku juga tidak mengira jika kalian benar-benar naif Ucap King Ruo membuat sosok tersebut melepaskan aura pembunuhan dari tubuhnya, diikuti keempat sosok lainnya yang ternyata sudah memulihkan diri Waktunya membuat perhitungan, ucap sosok paruh baya yang telah memulihkan kekuatannya tersebut melepaskan segel kubah langit mengurung kawasan tersebut membuat Long Yu Wei dan King di tersenyum Shen Sun Yan Xing, ucap King di pada King Ruo melalui telepati yang ingin langsung menghajar kelima sosok yang ada di hadapannya Tenanglah, sosok ini sudah berada di tahap abadi Aku masih ingin melihat kekuatan sejatinya King Ruo menanggapi Baik, Shen Sun Yan Ying Dengan sikap hormat, di dalam dunia kecil sebelumnya aku telah membunuh belasan dari mereka, namun aku tidak menyangka kalian akan berurusan dengan sisanya Ucap King Ruo membuat rombongan tersebut saling berpandangan Jadi, yang membunuh ucap sosok dengan rambut hitam tergerai penuh kemarahan Benar, agendaku di dalam dunia kecil sebelumnya memang untuk memburu kalian Ucap King Ruo memprovokasi membuat sosok tersebut semakin murka Hancurkan kultivasi kalian sekarang juga Jika tidak, kami tidak akan pernah melakukannya Justru kalianlah yang harus melakukannya Ucap King Ruo memotong kata-kata sosok tersebut Benar-benar tidak tahu diri Sudah bagus leluhur memberi kesempatan Tapi kalian membuang kesempatan itu Justru kamilah yang sedang memberi kalian kesempatan untuk berbicara Karena setelah ini kalian tidak akan pernah bisa berbicara lagi Ucap King Ruo membuat sosok dengan rambut hitam tergerai tersebut tidak dapat menahan diri Baiklah, jangan salahkan aku menyeret semua anggota klan Shen Zen Yin dalam kematian Dengan sangat murka, sus Ledakan kekuatan yang sangat dahsyat menyapu kawasan tersebut dengan rambut hitamnya yang kini telah berwarna putih Penguasa, ucap Long Yue dan King diberpura-pura ketakutan sambil bersembunyi di belakang King Ruo Membuat keempat sosok yang berada di belakang sosok abadi tersebut tertawa terbahak-bahak Leluhur, tunggu Salah satu dari rombongan tersebut menghentikan sang leluhur yang hendak langsung menyerang King Ruo Ada apa lagi? Dengan wajah kesal, leluhur, aku ingin menguliti mereka hidup-hidup Ucap sosok tersebut dengan serius menatap King Ruo dengan penuh kebencian Menyiksa bukan cara kami yang sudah berada di tahap abadi Jika kamu ingin melakukannya, silakan, ucap sosok tersebut dengan santai Terima kasih leluhur, menatap King Ruo dan rombongan dengan menyeringai Zenyin Ruo, masih belum terlambat untuk memohon pengampunan Ucap sosok paruh bayar tersebut yang ingin mempermainkan King Ruo dan rombongan Cih, kami tidak akan pernah memohon Ucap King di meludah membuat sosok tersebut semakin panas hati Sus, aura abadi tingkat tiga yang sangat kuat menyelimuti kawasan tersebut menekan King Ruo dan rombongannya Oh tidak, ucap King di dan Long Yuwei yang sudah berada di bawah segel perlindungan King Ruo berpura-pura tersungkur Tuan, hentikan Tuan, kami akan bicara Ucap King di berpura-pura memohon Membuat keempat sosok paruh bayar yang berada di belakang sosok abadi tersebut begitu gembira Sudah terlambat untuk memohon Ucap salah satu sosok paruh bayar dengan sombong hendak menampar Sambil bergerak menghampiri King Ruo dan rombongan Siapa yang mengizinkan kamu menindas kami Ucap King Ruo yang masih berdiri tiba-tiba menampar sosok tersebut Sus, tamparan keras King Ruo melempar sosok tersebut hingga ratusan meter Membuat sosok abadi yang sebelumnya mengira King Ruo sudah berada di bawah tekanan aura penindasannya terengangah Maaf, kami bohong Ucap King di tiba-tiba berdiri bersama Long Yuwei membuat rombongan tersebut mulai tidak tenang Apa, bagaimana bisa Rombongan tersebut dengan heran lalu mengarahkan pandangannya pada sang leluhur yang terengangah Apakah kalian benar-benar tidak menyadari situasi ini dengan baik Benar-benar bodoh Ucap King disambil terkekeh membuat rombongan tersebut langsung mengambil sikap siaga Aku tidak tahu Ternyata setelah Luo Jinling dan Luo Buki ternyata masih ada abadi di dalam klan Shen Luo Ucap King Ruo membuat sosok tersebut semakin heran Ba, bagaimana kamu bisa tahu Menatap King Ruo dengan serius Apakah kamu mengenali sosok ini Sambil mengeluarkan Luo Buki dalam cengkramannya Membuat sosok tersebut langsung bergerak mundur Leluhur, dengan wajah pucat pasi San Mei, pergi Tinggalkan tempat ini Mereka tidak akan pernah mengampuni kalian Teriak Luo Buki berbicara dengan sosok abadi yang terdiam mematung dengan wajah pucat pasi tersebut Leluhur agung, bagaimana bisa Luo San Mei terbata menatap Luo Buki dengan wajah pucat pasi San Mei, mereka adalah terah pertama Tinggalkan tempat ini Suara Luo Buki bergema dengan sosoknya yang kembali ke dalam dunia jiwa Membuat Luo San Mei dan rombongannya langsung bergerak pergi Suus, suus, mereka langsung bergerak pergi menyelamatkan diri Duar, duar, ledakan dahsyat bergema Saat Luo San Mei dan rombongannya menabrak dinding emas transparan yang telah menyegel kawasan tersebut Suus, suus, mereka terlempar ke berbagai arah dengan tubuh bersimbah darah Tangkap mereka, ucap King Ruo sambil bergerak menghampiri Luo San Mei yang terduduk dengan wajah pucat pasi Terah pertama, bagaimana bisa Ucapnya terbatas saat pembuluh darahnya mulai pecah oleh tekanan penindasan King Ruo Ah, oh, oh, uyeh Teriaknya mencoba melawan tekanan tersebut sambil mengedarkan kekuatannya Aku akan membuatmu menyaksikan kehancuran loyang Ucap King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi emas lalu mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa Oh tidak, teriaknya dengan putus asa karena benar-benar tidak berdaya di hadapan King Ruo Setelah mengikat Luo San Mei dengan segel rantai besi hitam, King Ruo lalu melemparnya ke dalam penjara barat Seng Sun Yang Ying, ucap King Di bersama Long Yu Wei sambil menyerahkan keempat tetua klan Sen Luo Terah Kedua yang telah kehilangan kekuatannya Mari kita pergi, ucap King Ruo sambil memasukkan Long Yu Wei dan keempat tawanan ke dalam penjara barat di dalam dunia jiwa Baik Seng Sun Yang Ying, jawab King Di sambil bergerak mengikuti King Ruo yang bergerak ke arah timur dengan tenang Seng Sun Yang Ying, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Di dengan tenang Tetap pada rencana sebelumnya, kita akan beristirahat di kota Sui untuk beberapa waktu Setelah itu kembali ke gunung Nanjin, jawab King Ruo sambil mengubah tampilan wajahnya Lalu mengabari Zilong mengenai pekerjaan mereka Baik Seng Sun Yang Ying, dengan sikap hormat, di dalam dunia jiwa penjara barat Oh tidak, bagaimana bisa San Mei berurusan dengannya? Luo Buki membatin dengan raut wajah putus asa, mondar-mandir di dalam ruangan yang ditempatinya Di dalam kepanikannya tiba-tiba pintu penjara yang ditempatinya terbuka Sus, sus, Luo San Mei dan rombongannya yang terikat rantai besi hitam terlempar di dalam ruangan Ah, Luo San Mei dan rombongannya merintih saat tubuhnya terhempas di dalam ruangan Jaga ketenangan, jika tidak aku akan menguliti kalian, ucap Long Yu Wei lalu menutup pintu penjara Leluhur, ucap Luo San Mei dan rombongannya berlutut di hadapan Luo Buki yang terdiam mematung dengan wajah sedih Bangunlah, ucap Luo Buki dengan wajah sedih Terima kasih leluhur, dengan sikap hormat, menatap Luo Buki dengan wajah sedih Bagaimana kalian bisa berurusan dengan mereka? Tanya Luo Buki sambil meminta Luo San Mei dan rombongan duduk di hadapannya Leluhur, kami bahkan tidak menyangka jika mereka memburu kami Dari 35 generasi emas klan Luo yang dipersiapkan oleh penguasa agung untuk memasuki tahap abadi, tidak ada satupun yang tersisa Ucap salah satu dari rombongan tersebut menjelaskan dirinya dan rombongan yang telah diburu oleh King Luo dan rombongannya Membuat Luo Buki menggelengkan kepalanya Apakah ini akan menjadi akhir dari terah kedua? Ucapnya dengan wajah sedih Lalu bagaimana leluhur bisa berurusan dengannya? Tanya Luo San Mei Ceritanya panjang Jawab Luo Buki mendesah panjang Lalu mulai bercerita Di tempat lain Zilong dan rombongan yang sedang mencari anggota klan Sen Luo terah kedua kembali mendapat kabar dari King Luo Leluhur, ayah telah menangkap mereka Ucap Zilong dengan tenang Lalu Tuan Muda, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ying Ta Jun dengan tenang Kembali ke Gunung Nanjin Jawab Zilong Baik Tuan Muda Jawab Ying Ta Jun sambil mengubah tampilan menjadi elang emas reksasa Lalu meminta Zilong, Sipian dan Ying Keai naik ke atas punggungnya Baik leluhur Ucap Zilong dengan hormat Setelah Zilong, Sipian dan Ying Keai berada di atas punggungnya Ying Ta Jun lalu bergerak naik ke atas langit sambil melepaskan segel bola emas transparan untuk melindungi mereka yang berada di atas punggungnya Sus Sosoknya lalu bergerak dengan kecepatan puncaknya Satu kilometer dari tempat Ying Ta Jun berada Saudara, mereka bergerak menuju wilayah kekaisaran Shen Wang Tentu saja, bukankah klan elang emas memang berasal dari Gunung Nanjin Pemimpin kelompok menanggapi Benar-benar membuat penasaran Siapa sosok muda dengan kekuatan darah naga ini Saudara, apakah kita masih perlu mengikutinya? Tentu saja, kita harus menyelidikinya Sambil bergerak menjaga jarak mengikuti Ying Ta Jun Di tempat lain, Sus King Ruo dan King Di bergerak menuju kota Hui dengan tenang Menjelang pagi King Ruo akhirnya melihat kota berbenteng yang berada di puncak Gunung Raksasa yang mengambang di atas langit dengan air terjun dari berbagai tepiannya Seng Su Nian Xing, kota Sui, ucap King Di Baik, gunakan identitas klan kecil yang kamu miliki, ucap King Ruo dengan tenang Baik, Seng Su Nian Xing, dengan sikap hormat dengan terus bergerak dengan tenang Suus, suus, mereka mendarat di gerbang timur kota itu dengan perlahan yang langsung disambut oleh prajurit jaga Tuan, ucapnya dengan ramah sambil menanyakan tujuan dan identitas King Ruo dan King Di Tuan, kami ingin beristirahat di kota Ucap King Di menjelaskan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan rencana klan Shen Chao yang merupakan identitas lain klan King Di kota Hai Baik Tuan, ucap prajurit tersebut dengan sikapnya yang ramah mempersilahkan King Ruo dan King Di memasuki kota Setelah membayar biaya masuk King Ruo dan King Di lalu memasuki kota Hui dengan tenang Seng Su Nian Xing, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Di dengan tenang sambil melangkahkan kakinya menuju pusat kota Hui dengan tenang Kita akan mencari penginapan khusus untuk mengeluarkan King Yan dan rombongannya Jawab King Ruo menjelaskan keberadaan King Yan dan King Lun Yuan yang berasal keluarga cabang klan King dari kota Han yang masih berada di dalam cincin penyimpanannya Baik, tapi mengapa tidak Seng Su Nian Ying keluarkan di hutan giok hijau sebelumnya? King Di, ada banyak hal yang ingin aku bicarakan, selain itu aku harus menjalin hubungan yang baik Dengan mengeluarkan mereka di hutan giok hijau terlalu berisiko Karena selain bisa tertangkap kekaisaran, berurusan dengan pihak kekaisaran juga akan menganggu perjalanan mereka untuk kembali Jawab King Ruo menjelaskan alasannya sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama Baik, Seng Su Nian Ying Benar-benar kota yang sangat ramai, ucap King Ruo pelan Seng Su Nian Ying, kota Hui adalah kota strategis yang berada di tiga wilayah kekaisaran Selain itu, kota itu terkenal dengan mata air spiritual hangatnya yang dapat memulihkan kekuatan Apalagi setelah keluar dari dunia kecil daratan kesedihan fana mereka yang telah mendapatkan pengurnian petir pasti akan datang ke kota ini Ucap King Di menjelaskan berbagai hal di kota Hui yang diketahuinya Kebetulan sekali, ini tempat yang bagus untuk King Yan dan yang lainnya King Di, itu artinya kita harus mencari penginapan mewah Karena hanya tempat itu yang dihindari oleh banyak orang, ucap King Ruo menanggapi Baik Seng Su Nian Ying Dengan sikap hormat, setelah bergerak beberapa waktu mereka akhirnya menemukan penginapan mewah di kota itu Tuan-tuan, selamat datang di penginapan air giok, ucap dua gadis pelayan menyambut kedatangan King Ruo dan King Di dengan ramah Nona, apakah masih ada kamar kosong? Tanya King Di dengan tenang Kebetulan masih ada beberapa tuan Tapi yang tersisa ini adalah kamar khusus yang Gadis pelayan tersebut menjedah kata-katanya saat King Di menganggukkan kepalanya Untuk berapa malam, tuan? Tanya gadis lainnya dengan ramah Untuk tiga malam, Nona, jawab King Di dengan ramah Baik, mari tuan Sambil mengarahkan King Di pada meja pembayaran Setelah membayar biaya sewa tiga juta kristal jiwa abadi Kedua gadis tersebut lalu membawa King Ruo dan King Di menuju kamar nomor tiga yang berada di lantai lima penginapan tersebut Mari tuan, dengan sikapnya yang hangat dan ramah Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih Terima kasih Terima kasih